ini yaitu cara menggunakan zoom dari personal computer atau PC atau laptop nah sebelumnya dipersiapkan dulu google chrome nya nah jika sudah silahkan diketik di search engine nya untuk zoom seperti ini kemudian klik ya zoom apa yang mau kita sendiri akan muncul tampilan seperti yang ada di layar kemudian klik sign in nah jika sudah akan muncul nah seperti ini kemudian silahkan di search ke bawah sendiri ada sign in with google saja ya silahkan pilih email yang dipergunakan sekali lagi email yang dipergunakan juga untuk google classroom seperti ini jika sudah akan muncul tampilan ya kita sudah masuk ke akun kita sendiri disini kita akan belajar untuk join meeting terlebih dahulu kemudian dari sini silahkan klik join meeting ya disini saya memakai meeting id jadi nanti ada jika ada undangan atau invite akan ada meeting id silahkan diketik meeting id nya sesuaikan ya dengan meeting id yang kita dapat dari broadcast kemudian di join nah disini ada pilihan silahkan klik launch meeting ya join dari browser join from your browser oke silahkan di klik nama akan muncul sesuai dengan tampilan yang ada di akun google masing-masing passwordnya atau passwordnya silahkan nanti di klik karena setiap kali ada invitation untuk join meeting akan ada id dan passwordnya oke jangan sampai salah ya seperti ini oke jika sudah benar akan tergabung tangan tampilan seperti ini jangan di save ya kita klik never oke sambil menunggu hostnya menerima kita untuk bergabung di aplikasinya jadi akan terlihat tampilan connecting hampir sama dengan tampilan di ponsel ya oke jika tidak terdengar suara silahkan klik paling kiri ada gambar headset nah join audio tidak jangan di klik yang phone ya oke tapi silahkan di klik yang komputer audio join audio by computer nah itu nah disitu akan terdengar suaranya dan jika tidak ada video yang keluar silahkan di klik nah itu video yang gambar cam record yang dicorek itu silahkan di klik nah akan tampilan seperti di atas kita pindah maksudnya saya yang saya pindah itu adalah tampilan dari kamera webcam kita partisipan akan terlihat berapa orang yang tergabung disitu ya seperti itu jika kita tidak ingin berbicara hanya mendengarkan saja silahkan di klik mute jika kita ingin berbicara silahkan di unmute ya seperti itu oke oke nah saya akan coba leave meeting leave seperti itu leave meeting ini yap terimakasih itulah tutorial hari ini jangan lupa untuk like share dan subscribe all right all right makes Terima kasih.